Hai co-friend, kali ini kita punya soal sebagai berikut di mana kita diminta mencari volume tabung dalam sentimeter kubik apabila diketahui luas alasnya dan tingginya, di mana luas alasnya dalam sentimeter persegi dan tingginya dalam sentimeter. Nah, jadi kita harus tahu dulu bentuk tabung adalah sebagai berikut di mana tabung ini punya R atau jari-jari dan T adalah tingginya. Ya, tinggi tabung dari sini sampai sini atau T-nya, lalu R atau jari-jari dari sini sampai sini. Tadi itu, R itu jari-jari dan T adalah tinggi. Kemudian, yang enaknya di sini adalah kita punya, ini co-friend kita sudah punya luas alas dari tabung tersebut dan tingginya. Nah, sebenarnya ya pada dasarnya tabung itu adalah prisma co-friend. Kenapa? Karena prisma kan memang punya sisi tegak, sisi tutup, dan sisi alasnya kan di mana? Pada tabung ini, sisi tutup dan sisi alasnya yang dimaksud adalah ini co-friend, dia berbetuk link karan. Di sini nih, alasnya sama tutupnya. Kemudian prisma juga punya sisi tegak, ya sisi yang tegak di mana? Sisi tegak pada tabung adalah selimut dari tabung tersebut, ya. Selimut tabung itu yang di sini sampai sini dia terletak di antara tutup dan alasnya, ya. Jadi, sisi tegaknya tadi selimut tabung, ya yang dari sini, lalu tadi tutupnya sama alasnya bentuknya lingkaran. Makanya, pada dasarnya tabung itu adalah sebuah prisma. Maka, untuk mencari volume dari tabung, apabila diketahui luas, alas, dan tingginya, kita bisa menggunakan rumus volume dari prisma, dong. Di mana volume atau V itu rumusnya adalah luas alas kali T, di mana T-nya adalah tinggi, kan. Ya, jadi luas alas kali tinggi, di mana itu volume dari prisma, kan, sebenarnya, dan tabung juga merupakan prisma, maka rumus ini dapat digunakan. Selanjutnya, berarti kita perhatikan di soal, luas alasnya adalah 216 cm persegi, dan tingginya dalam cm, atau T-nya. Ya, T-nya 14 cm. Maka, kita bisa langsung mencari volumenya, berarti luas alas kali T, ya, untuk volume atau V-nya. Masukkan nilai masing-masing, sehingga didapatkan hasilnya adalah 216 x 14, kok, friend. Kita cari sama-sama, ya. Di mana 216 kita kalikan dengan 14. Kita kalikan dulu 216 dengan 4, di mana 6 x 4 itu 24, tapi tulis satunya saja itu 4. Kemudian puluhannya 2 kita simpen, selanjutnya 1 x 4 itu 4, tambah 2 jadinya 6. Kemudian, 2 x 4 itu 8, jadi 864. Kemudian, 216 x 1 itu, ya, 216, ya, karena suatu bilangan tidak berpengaruh kalau dikali dengan 1. Nah, kita jumlakan. Seperti biasa, di sini 4 tambah 0, jadi kalau tidak ada bilangan dianggapnya 0, ya, 4 tambah 0 itu 4. 6 x 6 itu 12, tapi tulis satunya saja, yaitu 2, kemudian puluhannya, yaitu 1, kita simpen. Selanjutnya, 8 x 1 itu 9, ditambah simpenan kita, yaitu 1, yang sekarang itu adalah 10. Tapi tulis satunya saja, ya, kalau 10, yaitu 0. Lalu kita simpen lagi puluhannya, yaitu 1. Selanjutnya, ini jadinya 0 x 2 itu 2, tambah 1, ya, simpenan kita yang terakhir, yaitu 1, itu adalah 3. Maka didapatkan 216 x 14 itu hasilnya adalah 3.024, ya, kofren, berdasarkan perkalian bersusun yang barusan kita lakukan. Jadi, volumenya atau V-nya adalah 3.024, dan satuannya dalam pinter cm3, karena tadi luas alasnya dalam cm persegi, dan tinginya dalam cm. Jadi, volume tabung adalah 3.024 cm3, ya, di mana bisa didapatkan di opsi yang C. Wah, sudah selesai nih soal kita kali ini, gampang kan ternyata ngerjainya? Kalian hebat, karena ternyata dapat menyelesaikan soalnya dengan baik dan benar. Kalau gitu, supaya makin pinter dan jadi juara kelas, jangan lupa selalu rajin belajar dan selalu semangat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.